Oke cuy kembali lagi di channel gua channel Iksan Aks jadi kali ini gua bakalan ini ya liatin keadaan bimo yang lumayan aduh parah cuy menurut gua tapi nggak parah-parah amat sih ya jadi bimo ini abis ini ya cuy abis berantem kayaknya soalnya ini ada luka tuh di deket leher belakangnya itu ada luka nah kan lukanya itu lumayan gede cuman aku langsung ini ya langsung obatin pakai itu apa betadine Cina dan Alhamdulillah sekarang udah ini udah lumayan kering juga nah disini gua merekomendasikan kalau misalkan kucing kalian berantem itu kalau luka misalkan lukanya nggak gede-gede amat lah sedang kayak bingung nah kayak gitu tuh nggak kelihatan amat sih udah kering soalnya gua saranin pakai betadine Cina itu bener-bener cepet banget ininya ya apa keringnya cepet banget cuy keren-keren Alhamdulillah udah lumayan lumayan inilah lumayan sembuh gitu lah tapi di kaki kiri kalau nggak salah kaki kirinya itu kayak ini ya kayak apa sih bincang kayak gitu soalnya ini berantem sama kucing itu ya tetangga ya kucing tetangga lumayan udah lumayan gede ya udah gede banget malah jauh dari bimo sih umurnya tapi yang penting sih ini sih si bimo masih hidup sih nggak nggak parah-parah amat gitu lukanya gitu gua kaget juga gitu si bimo kemana ya gitu kok nggak ada sih eh ternyata pulang-pulang udah luka ya cuy ya nah disini sih eh gua hanya cerita dikit aja sih ya eh gua cuman taunya ya pakai betadine Cina aja bener-bener ampuh dan kering banget dan kalau bisa sih jangan ditutupin ya lukanya biar udah cepet kering nih udah kering nanti udah lumayan kering banget baru kalian bisa tutup dikit supaya nggak digaruk-garuk sama kucingnya kayak si bimo ini ntar gua mungkin bakalan tutupin dikit lukanya biar nggak digaruk-garuk soalnya kalau misalkan lukanya udah kering pasti ya gatel gatel lah kita juga kan kalau manusia ya juga kan gitu cuy kalau udah luka kering si gatel juga pengen-pengen ini pengen garuk-garuk gitu ya eh air bisa lihat ya si bimo ini gua lihat-lihat si kucing American hair apa shot hair ya shot hair kalau nggak salah gua lihat sih Iya sih bener mirip cuy mungkin ini silangannya ya sama kucing kampung ya karena gua nemu ya di daerah perumahan kayak gitu ini kan perumahan gitu enggak kampung-kampung amat gitu ya mungkin ada yang melihara American shot hair terus kawin silang gitu anaknya ini gitu mungkin gitu soalnya ini dari coraknya itu corak marbelnya itu kelihatan banget dari perutnya itu ya Oh Oke kalau misalkan harganya sih lumayan sih ya jutaan cuy tapi gua ini nemu ya cuy gua hasil rescue juga ini kucing karena enggak ada yang nyara dan terlantar juga si bimo ini dulunya gitu ya udah gitu biara aja gitu Oke mungkin segitu dulu eh perbacotan gua sih gua cuman eh saranin aja kalau misalkan kucing kalian habis berantem Nah kan bincang nah dikit sih ntar juga sembuh Nah kalau misalkan kucing kalian habis berantem terus terluka kalian jangan langsung bawa ke dokter hewan kayak gitu kalian bisa sembuhin sendiri kok nih cara gua aja cepet banget gitu betadine Cina kalian bisa beli itu di di ini ya kayak apotek kayak gitu udah betadine Cina pokoknya bilangnya betadine Cina aja gitu ntar lu bakal dilihatin betadine nya langsung lu beli aja gue ini lupa karena ini betadine nya udah lama entah berapa sekarang harganya karena ini betadine udah lama sih di rumah ya cuy ya oke mungkin gitu dulu aja dari gua jangan lupa like comment subscribe dan juga aktifin notifnya biar kalian nggak ketinggalan video dari channel ini cuy